Mungkin teman-teman yang saya mute dulu semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, Matur Sun, hari ini sudah bisa hadir di forum SKIW kita ini. Ini, Alhamdulillah forum SKIW kita ini, kali ini mengundang Pak Agus Sunyoto. Beliau adalah, kalau saya lihat di CV-nya ini, beliau ini alumni SMA 9. Tapi banyak sekali hal-hal yang menurut saya luar biasa dari beliau. Dan saya termasuk pengagum beliau. Saya membaca tulisan pertama kali beliau itu di Jawa POS tentang alien dulu. Kemudian saling tanggap menanggapi dengan Pak Agus Mustafa. Jadi Pak Agus Sunyoto dan Pak Agus Mustafa waktu itu sering berpendapat tentang alien di fenomena alien, fenomena alien di Jawa POS. Sejak itu saya kerap sekali membaca tulisan-tulisan beliau. Tujuh jilid tentang Sulu Abdul Jalil, saya juga sudah baca. Bahkan saya sampai beli itu beberapa paketnya. Sampai tujuh. Saya ini tak beli semua, tak buat hadiah. Jodoh saya buat hadiah. Terus yang terakhir saya baca buku beliau tentang Atlas Wali Songo. Itu buku yang tebel, saya beli juga beberapa. Saya sumbangkan ke beberapa perpustakaan. Karena saya senang sekali dengan Romo Yai Agus Sunyoto ini. Luar biasa beliau ini tulisan-tulisannya. Dan saya juga membaca novel-novelnya beliau. Jadi insya Allah saya ini termasuk pengikut setianya. Artinya untuk tulisan-tulisan pemikiran beliau sejak saya masih bangku SMA waktu itu. Saya masih ingat, saya membaca tulisan beliau waktu tentang alien itu adalah waktu saya masih di SMA. Dan sekarang sudah 30 tahun setelah lulus SMA, saya tetap mengagumi Romo Yai Agus Sunyoto. Dan hari ini Matur Suwon beliau sudah hadir di acara ini. Dan Romo Agus Sunyoto ini saya sampaikan bahwasannya acara ini adalah forum SKIW. Jadi zaman dulu waktu kita SMA itu ada seksi kerohanian Islam Wijaya Kusuma. SMA 1, SMA 9, SMA 5, dan SMA 2. Nah namun kali ini kita tetap menjalin silaturahmi dengan tidak sekedar kita bicara tentang agama, tapi kita bicara tentang apa saja yang berbau tentang ilmu pengetahuan. Makanya kita sebut sharing kita ini dengan forum sharing knowledge, innovation, dan wisdom. Jadi harus ada knowledge-nya, harus ada inovasinya, harus ada wisdom-nya. Saya kira itu saja penjelasan, pembukaan dari saya. Supaya tidak terlalu panjang, saya langsung sampaikan saja, langsung ke moderatornya Mas Yudo dan Pak Agung. Pak Agung, monggo. Pak Yudo dan Pak Agung untuk memulai acara ini. Matur Suwon, silakan dimulai Pak Yudo dan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ucah dan beri syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas bekat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul, mengikuti acara ini dalam keadaan sehat wa lafiyat. Ucah dan puci syukur, salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada jundungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, serta para pengikutnya sampai ke zaman. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya akan bacakan dulu biografi dari Yai Agus Sunyoto, MPD. Yai Agus Sunyoto lahir di Surabaya tanggal 21 Agustus 1959. Beliau mempunyai empat orang putra-putri. Kemudian beliau juga, seperti yang dijelaskan oleh Cak Anang tadi, beliau menamatkan SMA-nya di SMA 9. Kemudian beliau juga pernah menempuh pendidikan di Ikip Negeri Surabaya, di Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, jurusan Seni Rupa, lulus tahun 1995. Kemudian tahun 1986, beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Pasar Sarjana Ikip Malang, jurusan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah, lulus tahun 1989. Kemudian beliau juga banyak sekali menempuh pendidikan di Bondok-Bondok Pesantren. Baik, supaya tidak berpanjang lagi. Untuk karir beliau juga luar biasa. Beliau mengawali sebagai kolumnis sejak tahun 1984 sampai dengan 1989, beliau pernah menjadi wartawan Jawa POS. Untuk mempersingkat waktu, karena nanti paparan beliau sangat mendalam, kami persilakan kepada Romoyai Agus Sunyoto untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Tidak. Tidak. Itu adalah satu skenario global yang sudah dirancang bahwa paskar untungnya komunisme yaitu berakhirnya Peran Dingin tahun 1990-an itu nanti terjadi yang namanya globalisasi. ini sudah ditulis John Urie tahun 1994 itu sudah menulis soal itu tentang globalisasi nanti Josh Ritcher juga menulis soal itu Anthony Didens, menulis semuanya dan perkembangannya kita ikuti oh ternyata arah globalisasi ini adalah pengglobalan dunia artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan etnisitas itu nanti hilang bahasa lokal hilang budaya lokal hilang agama pun agama global, pranasional bahkan nanti yang namanya teritorial negoro hilang batasnya semua tidak ada inti dari globalisasi itu adalah itu penghilangan nah itulah kemudian kita tahu bahwa perubahan ini akan terjadi global Uni Eropa buru-buru mereka menyatakan kita bersatu aja kenapa menghadapi tantangan yang sifatnya global selama ini sulit menyatukan di Eropa itu mulai zaman Napoleon gagal nanti Hitler gagal nanti zamannya Lenin, Stalin juga gagal semua tapi mereka sadar perubahan global harus bersama-sama dihadapi itulah mereka membentuk Indonesia tak paham malah dalam menghadapi proses globalisasi itu dipecah negara kesatuan ini apa? oh kita harus memecah kekuasaan dalam bentuk otonomi daerah kekuasaan daerah-daerah wah ini gimana kita akan terjadi global ini Uni Eropa Bersatu kita malah memecah dalam otonomi daerah-otonomi daerah yang melahirkan kekuasaan kecil terasa kecil yang gak bisa dikontrol dan itulah pelan-pelan kita pasca itu kita melihat perubahan yang luar biasa terjadi di berbagai belahan dunia terutama Indonesia nah itulah salah satu yang ingin kita tetap lestarikan bahwa globalisasi kalau menghabis semuanya gentitas etnis gentitas bahasa budaya agama dan seterusnya yang menjadi global bagaimana kita bisa bertahan? tidak mungkin kenapa? dunia sudah berubah nah berubahnya disitu yang jadi masalah itulah tahun 94-95 Gustur itu ngumpulkan teman-teman kita harus berusaha bagaimana memperibumisasi Islam kenapa? agar kita itu betul-betul punya identitas kalau gak habis wah disitulah jadi problem kenapa? kita gak bisa yang namanya teknologi informasi itu udah merebak kemana-mana pelan-pelan gak ada handphone tahun 96-97 sudah masuk handphone orang sudah banyak pelan-pelan perubahan televisi yang semulanya TV-RT tahu-tahu ada RGP ada RGP media masa semua berkembang nah ini rupanya ada pengaruh besar disitu dan rupanya salah satu yang jadi sasaran utama itu NO kenapa? NO itu lembaga tradisional yang masih memegang lokalitas harus diubah harus dihabisi oh ini global disitulah nanti muncul funding-funding yang menawarkan dana-dana besar khusus untuk pesantren jadi pesantren harus jadi lembaga pendidikan modern selama pesantren tidak lembaga modern globalisasi keajaran mulai muncul pesantren-perantren yang mendirikan sekolah-sekolah umum pelan-pelan ya sudah mulai ada MI Madrasai Hidayah sama dengan SD Sanawiyah sama dengan SMP Aliyah sama dengan SMP sekolah-sekolah tinggi agama Islam dan seterusnya sekolah ngaji yang salah model Bandungan Sorokan pelan-pelan hilang itu bisa kita lihat ketika terjadi kerjasama antara IAIN di Malang di Malang universitas di Australia mereka menyediki tentang pesantren itu mereka kenapa pesantren mampu bertahan dari gelombang Islam transasional mereka menolak gerakan-gerakan Islam transasional itu turun pesantren mereka heran ternyata di pondok-pondok pesantren itu guru-guru ngajar dengan menggunakan bahasa daerah ini kacau ini kalau dipertahankan kenapa gak jalan globalisasi bahasa nasional saya gak dipakai di Jawa bosok Jawa di Madura bosok di Jawa Barat bosok tidak jalan globalisasi itulah awal dari kemudian digelontorkan bagaimana supaya ada pendidikan OGL yang digunakan bahasa Indonesia dan kemudian bahasa internasional proses itu proses ini dan kalau itu betul 2005 itu sudah dimunculkan bagaimana sekolah-sekolah bertaraf internasional artinya kita sebagai bangsa itu ditarik ke atas untuk bangga menjadi warga internasional artinya kita gak punya akar cinta tanah air yang berdasar dari pendidikan lokal pesan itu gak ada itu proses globalisasi ke arah sana Alhamdulillah waktu itu Pak Makrut masih menyedih Ketua MK membatalkan program sekolah bertaraf internasional artinya kita masih punya akar identitas Indonesia karena begitu kita sudah habis nanti kita sudah gak punya akar identitas tradisi budaya nasional sudah gak ada kita jadi warga global habis status kita dirubah hanya menjadi konsumen dari produksi yang mereka habis dan itulah Gus Dur menginginkan waktu itu kita pribunisasi Islam sampai ke akar masyarakat bagaimana masyarakat memahami Islam dan mempraktekan sesuai pandangan mereka yaitu Sandren dan apa Sandren sebetulnya akar dari tradisi budaya Islam di Indonesia konsep itu nah itulah kita kemudian mempelajari memang kalau satu bangsa sudah kehilangan identitas tradisi budaya habis akan hilang bangsa itu kita ambil contoh Islam itu 700 tahun di Spanyol tapi tidak ada budaya Islam Spanyol itu tidak ada ketika habis tidak ada sisa ya bangunan bangunan saja tapi tradisinya sama sekali tidak ada bangsa Kurdi wah dia punya kerajaan namanya Kurdistan wilayah besar itu pokok-tokok Kurdi itu Syekh Sulaiman Al-Kurdil wah terkenal Sultan yang paling besar itu Salahuddin Al-Ayuh sampai tidak kenal tapi masyarakat Kurdi tidak punya tradisi budaya Islam Kurdi tidak ada ketika Salahuddin meninggal terusnya tidak mampu hilang bangsa Kurdi itu hilang tidak ada identitasnya mereka kemudian nampu wilayah yang disebut Kurdistan itu juga ikut hilang menjadi bagian dari Iran Irak Suria dan Tur Kurdi Kurdi hanya jadi suku kecil kecil mereka kebingungan identitas apa tidak ada pengisah kasar itu di Kaukasus sama tidak punya tradisi budaya tidak punya identitas hilang globalisasi juga begitu identitas mau dihilangkan kenapa mempeloporikan Amerika Israel jaringan yang merancang seperti itu kenapa Amerika itu bangsa yang tidak punya identitas tidak ada budaya Amerika itu tidak ada mereka pendatang dan pakai tempat Israel juga sama tidak punya identitas tradisi budaya Israel tidak ada ini mereka mau bikin dunia itu seperti mereka tidak punya identitas semua habis itulah kita bertahan disitu dan yang kita jadikan cermin maaf suaranya kemiyut ya kita lihat Rusia Rusia itu selama 74 tahun itu agama tidak boleh masjid ditutup sinakok ditutup gereja-gereja ditutup semua ditutup seperti itu tetapi satu di Rusia itu tradisi budaya tidak dilarang disitu kita lihat oh ternyata orang-orang Rusia yang beragama Islam apakah itu mereka tinggal di wilayah Dages Destaan di wilayah Cetsna kemudian di wilayah Kaukasus itu mereka memelihara sekali tradisi budaya kenapa karena di Rusia itu yang paling besar adalah penganut aklusuna wal-jama' suni dan mereka sebagian besar pengikut Torekot Torekot Naksobandi dan Torekot Sadilya nah itulah yang melahirkan tradisi budaya Islam di masyarakat Rusia jadi ketika agama dilarang masjid-masjid ditutup mereka masih bisa menjalankan tradisi budaya mereka mereka masih bisa membaca yang namanya Asma'u Nabi 99 nama Rasulullah yang indah itu mereka membaca Asma'ul Husna 99 itu mereka tradisikan mereka bikin tarian Islam itu terus tarikan semua sekalipun keagamaan mereka dilarang tapi jalan jama' jama' Torekot itu tanpa sadar bikin komunitas-komunitas sendiri yang mempertahankan tradisi budaya mereka nah itulah ketika komunisme rubuh yang muncul kekuatan Islam prediksinya Samuel Huntington di dalam The Class of Civilization mereka mengatakan paskar untunya komunisme nanti peradaban dunia akan berubah menjadi tiga Barat dan Timur Barat diwakili oleh Kristen Timur diwakili Islam dan Confucius itu teorinya Huntington dan nanti negara-negara seperti Rusia yang pangkit adalah Kristen Ortodok itu teorinya Huntington Kristen Ortodok inilah yang nanti akan menggalang kekuatan Kristen di wilayah Eropa Timur mulai Polandia nanti CO dan seterusnya itu nanti akan ikut ke Rusia dan menjadi blok Kristen Ortodok yang terbesar ternyata keliru besar di wilayah dia kenapa selamat 74 tahun agama ditutup generasi muda Kristen Ortodok banyak sekuler tidak kenal agama mereka lari ke Amerika jadi mafia-mafia narkoba macam-macam dari sana yang bangkit Islam apalagi kebetulan di wilayah Rusia Selatan itu adalah konsentrasi Uni Soviet dulu itu menempatkan rudal-rudal balistik kemudian peluncuran ke ruang angkasa itu di wilayah-wilayah yang wilayahnya orang-orang muslim itulah belakangan ini yang muncul justru kekuatan Islam di Rusia sampai tokoh-tokoh Kristen bisa mengatakan 2040 Rusia akan dipegang oleh orang-orang Islam kenapa kekuatan mereka sudah luar biasa ini yang kita cari-carikan wah ternyata tradisi budaya yang mampu bertahan sebagai identitas itulah kita kemudian sudah tahun 2009 setelah Kristen wafat 2010 kita adakan penelitian di daerah basis NO sebagai komunitas tradisional sejauh mana pengaruh globalisasi berhadap desa-desa tradisi NO ternyata 2010 itu sudah mengejutkan hasilnya sudah marah kemana-mana orang desa itu sudah berubah menjadi masyarakat global tak sadar pertama kita melakukan penelitian di taman kanak-kanak di pedesa dari daftar nama murid taman kanak-kanak kita tahu sudah berubah kenapa nama murid taman kanak-kanak tahun 2010 tidak lagi kita dapati nama lokal anak perempuan tidak ada namanya seringatun Siti Amina tidak ada namanya sudah Cornelia Adelia nama-nama global semua yang laki-laki sudah tidak ada temukan kita nama Joko nama Bambang kemudian nama Khairul tidak ada berubah Arfandu Kenso Ronaldo nama-nama sudah seperti itu dan tidak ada satu pun anak yang memanggil ibunya dengan sebutan ibu apalagi emak tidak ada semua memanggil orang tuanya dengan sebutan mama papa memanggil pamanya dengan sebutan um memanggil bibinya dengan sebutan tante itu sudah berubah disitu kita harus coba anak-anak muda kita mengumpulkan kita setelkan film kita perlihatkan film-film ini film perempuan Sunda ini film perempuan Jawa ini orang Makassar kita pilih memang jadi yang cantik-cantik kemudian kita putar film yang ini perempuan Inggris ini Indo-Inggris ini Belanda Indo-Belanda menurut kalian yang cantik yang mana seragam mereka mengatakan Indo-Belanda Indo-Inggris itu yang cantik kecantikan sudah berubah bergeser tidak tidak lagi ke lokal kita tanya kenapa kamu orang Jawa kamu anggap cantik kelek pesek hidupnya pesek format kecantikan sudah merubah anak-anak itu bahwa yang cantik itu adalah Belanda hidup Belanda bukan lagi berge beribu ini fakta kita lihat sampai seperti ini anak-anak itu anak-anak usia kelas 4 kelas 5 kita kumpulkan kita tanya dongeng-dongeng lokal ada yang tahu dongeng sawong galim dongeng pak sakera dongeng timun emas gak tahu gak paham mereka superman spiderman dongeng-dongeng luar cerita-cerita 2010 wah ini kalau gak ada perubahan terutama pendidikan ini harus ada perubahan kita nyusun kemudian gimana kita bikin format baru agar identitas Indonesia gak hilang masuk globalisasi itulah awal-awal ada istilah Islam Nusantara sebetulnya dari hasil penelitian itu kita bikin strategi bagaimana bangsa kita tidak hilang di tengah arus global kita hidupkan tradisi-tradisi kuno itu yang diwariskan zaman waris termasuk konsep pendidikan kita hidupkan lagi konsep pesantren yang dasarnya adalah tarbiyah wataklim artinya adalah pendidikan dan pengajaran tarbiyah itu pendidikan taklim itu pengajaran itu harus kita hidupkan lagi kenapa mayoritas kita sedang ikuti sekolah sekolah itu cuma taklim aja pengajaran aja tidak ada pendidikan di situ itulah problem ketika kita menghadapi perubahan gak siap orang-orang sekolah kenapa ya ilmu mereka ya ilmu yang sifatnya spekulatif anak-anak sekolah kan bertolak dari filsafat positifis yaitu yang sifatnya sekuler materialistik pragmatis teorinya Agus Kohn itu yang ada di sekolah karena itu mereka kita prediksi ke depan tidak akan mampu menghadapi perubahan-perubahan global karena itu harus ada usaha bagaimana kita membalikan format pendidikan zaman lampu yaitu yang diwariskan oleh wali zaman kuno itulah kita temukan kita kumpulkan naskah-naskah zaman kuno kita pelajari ternyata kita temukan formula pendidikan zaman kuno itu kayak menggabungkan antara aspek akliah dan aspek koldia akliah ini intelektual koldia ini intuitif itu digabungkan dua-duanya sementara sekolah kita hanya akal aja nah itulah kita gali lagi segala hal yang sifatnya intuitif kenapa materi pelajari sudah hilang gak ada dalam pendidikan sekolah kita nah itulah kalau kita tidak mampu menangkap ini perubahan-perubahan yang kita sebut dengan disruption era baru dengan paradigma baru keilmuan baru kita habis kenapa yang mengikuti skenario global ke arah sana kita selama ini kan sudah gak karu-karuan dongkir balik gak karu-karuan kenapa karena mayoritas kita belajar di sekolah dimana sekolah itu mengajarkan cara berpikir dogmatik doktriner artinya apa yang diajarkan di sekolah yaitu kebenaran tidak bisa disangka tidak bisa dirubah nah ini beda dengan pesantren pendidikan di pesantren itu memang ada aturan murid itu harus atuh pada guru tapi kalau sudah menyangkut ilmu pengetahuan dimana pengetahuan itu berkembang dari paradigma dogma dan doktrin yang saling berbeda satu sama lain nah di pesantren itu boleh murid itu beda pendapat dengan guru dalam hal ilmu dalam hal tata kerama aturan gak bisa berubah tetap murid adalah murid guru adalah murid tapi dalam hal pengetahuan boleh beda pendapat ini yang tidak kita temukan di sekolah jadi saya sering belajar pendapat dengan biaya dalam hal ilmu boleh dan nanti kalau tidak terjembatani perbedaan antara murid dengan guru itu diadakan hasil masail membahas dalam kerangka yang lebih luas datanglah banyak orang nanti membicarakan perbedaan itu tapi tetap saja diperbolehkan nah ini yang harus dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan kita kenapa pengetahuan itu tergantung dari paradigma jadi kalau paradigma sudah beda akan beda hasilnya dan ilmu pengetahuan yang di alami sekolah itu sifatnya ilmu pengetahuan yang spekulatif artinya kalau paradigma benar kebetulan benar maka akan diikuti tapi ketika ada paradigma baru ini yang lebih benar yang lama ditinggal itu selalu berjadi perubahan perubahan itu ilmu pengetahuan seperti itu tidak ada yang stagnan nah kebanyakan di sekolah ya acara berpikirnya harus dogmatik apa yang dikatakan guru ya itu benar apa yang diajarkan dosen itu benar beda pendapat gak lulus nah itu udah harga mati jadi mulai SD sampai S3 itu kalau beda pendapat dengan guru dengan dosen dengan promotor ya pasti gak lulus tidak boleh beda pendapat inilah pemikiran dogmatik yang diajarkan di sistem persekolahan yang itu yang harus kita berubah kenapa manusia itu berubah setiap waktu dalam filsafat keilmuan kalau beda paradigmanya nanti di dalam ontologi di dalam epistemologi beda ya beda hasilnya segalipun itu disiplin ilmu yang sama nah itulah yang pelan-pelan kita lakukan perumpakan bagaimana kita bisa bertahan dari usaha untuk menghilangkan semua nilai yang kita miliki nilai-nilai yang ada konsep yang ada itu harus diubah jadi global kita bertahan disitu tidak ngajar di pesantren bosok jawa ya tetap tafsir quran oh ya sudah kita pakai buku terjama tafsir quran jalalen bilugodil jawi pakai bosok jawa quran terjemah bahasa jawa itu terbitan darul fikir beirut di banon tidak dicetak di jawa kita tetap pakai itu untuk bertahan kenapa bahasa jawa ini agak lebih lengkap kalau untuk menerjemahkan bahasa arab dibanding bahasa indonesia apalagi bahasa inggris itu udah kosa katanya sudah kurang jauh bahasa jawa ini lebih tepat dalam penaksilan itulah kita pertahankan agar kita punya identitas jangan sampai kita masuk kepala islam transnasional nanti kalau kita terpengaruh islam transnasional nasibnya timur tengah pasca arab stream spring 2010 ya pecah gak kerwaruan hancur sampai sekarang proses itu kita harus memiliki satu fondasi untuk kita jadikan pegangan pakai itu konsep gagasan ide wawasan nilai-nilai yang sifatnya lokal nasional indonesia kita pertahan karena kalau enggak kita habis program globalisasi memang menghabiskan semua identitas etnis bahasa budaya agama bahkan teritorial agama itulah nanti kira-kira tahun 2013 kita punya jargon-jargon baru ANO NKRI harga mati kenapa sudah dihilangkan 2003 itu munculnya akta sudah menghilangkan batas negara orang dari Singapur dari Hongkong dari mana-mana bisa buka usaha di Indonesia 2010 akta itu China sudah masuk free trade area kalau 2003 masih ASEAN itu free trade area yang namanya AFTA ASEAN free trade area 2010 China sudah ikut masuk silahkan kalau ASEAN termasuk China itu bisa bebas berdagang dalam globalisasi terbatas mereka juga menawarkan orang Indonesia kalau mau dagang ke Singapur silahkan kalau mau dagang ke Malaysia silahkan dagang ke Singapur silahkan ya faktanya gak ada orang Indonesia yang mampu buka usaha di sana tapi pengusaha-pengusaha dari sana sudah masuk semua ke Indonesia ini faktanya kayak begitu 2015 sudah masuk NAFTA nanti Asia Pasifik dan Eropa Utara dan Amerika globalisasi sudah habislah kita bangsa ini identitasnya cuma sebagai apa konsumen yang punya identitas apa itulah yang kita pertahankan jadi kita itu sudah tahu apa orang paham atau tidak tapi ketika terjadi gerakan ya sudah kita pertahankan NKRI pertahankan Pancasila apapun ini sebetulnya dalam rangka kita gak tenggelam dalam globalisasi ada identitas kenapa kita sudah baca itu kok teori-teori mereka bahwa globalisasi ini bukan sesuatu yang alaminya tapi apa oh skenario ini berubah-berubah ini dan memang dirancang seperti itu jadi misalnya mereka menyatakan pas karuntunya komunisme ini nanti kapitalisme itu akan menjadi kapitalisme yang luas yang baik hati dan seterusnya itu saya baca tahun 92 itu sebuah buku yang ditulis oleh Rick DeVos judulnya Compassionate Capitalism disitu perubahan-perubahan tidak lagi dengan macam-macam kekerasan dengan perdagangan senjata tidak tapi dengan model membagi keuntungan kepada konsumen yang ikut mendistribusikan produk pertama kali saya kenal istilah MLM multi-level marketing yaitu tulisan Rick DeVos tahun 92 disebutkan bahwa nanti juga akan ada yang namanya libidonomi kenapa libidonomi ekonomi berbasis libido sahwat jadi nanti pengembangan kesahwatan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi komoditas yang itu diperdagangkan ke seluruh dunia waktu itu kurang pinter kurang nangkep apa yang dimaksud libidonomi saya hanya membayangkan ini nanti kontak-kontak prostitusi dibentuk film-film kurku kutu-kutu disebar cuma sebatas itu tapi mereka ngasakan tidak tidak hanya sebatas itu karena nanti ini itu akan masuk ke seluruh area jadi misalnya di dalam seni musik ke depan nanti musik itu bukan lagi masalah keharmonisan suara antara sair-sair dan irama musik bukan itu tapi keindahan musik nanti ditentukan sejauh mana musik itu mampu mempengaruhi sahwat konsumen disitu jadi keindahan itu bukan lagi utama keharmonisan bukan lagi utama tapi kesahwatan itu nanti dalam segala aspek mereka dengan sombong mengatakan tidak ada satupun manusia yang mampu menghadapi libidonomi kenapa? karena tiap manusia punya libido punya sahwat bahkan agamawan pun akan mengkonsumsi semua produk libidonomi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi mereka akan menikmati komoditas libidonomi itulah semuanya mereka bisa buka produk-produk seperti TV lewat HP macam-macam lewat notebook macam-macam itu maksud sekalipun di luar mereka mengatakan kita itu agamawan tapi pasti akan mengkonsumsi itu kita bisa lihat itu dari beberapa kasus wah ini RTM bicara soal agama terus buka sipis foto nanti muncul baru belakangan kita tahu ternyata ada goyang ada sair-sair musik irama-irama lagu cucak rowo macam-macam tahun 92 sudah ditulis oleh The First ternyata muncul benar bahkan kemudian kita bisa tahu ternyata bukan hanya lagi yang dikembangkan oleh kompasionit kapitalis mereka juga nanti akan mengembangkan yang namanya religi agama jadi komoditas dagangan semuanya termasuk medikal itu juga akan jadi komoditas dagangan menambah nilai ekonomi kapitalisme ke depan seperti itu dan kita tanpa sadar tiba-tiba kita sudah melewati zaman ini ternyata sudah tidak ada lagi orang bicara soal ikhlas wah ikhlas nilai talah sudah tidak ada semua sudah komoditas bahkan bicara agama pun tidak komoditas jual telur saja wah ini telur syarikat kenapa ayam jantan satu ketinanya empat telurnya syarikat jual apapun diberi label agama ini namanya religi ekonomi semuanya kita sudah menemui zaman seperti itu ternyata sudah dirancang lama kalau kita tidak siap habis jadi ini usaha yang kita lakukan untuk bagaimana bisa tetap eksis dan kita punya identitas di dalam gelombang globalisasi yang ini tidak bisa ditolak kenapa wadah ada di sekitar kita semua berubah semua berubah termasuk pengetahuan-pengetahuan berubah dari pengetahuan modern sekarang sudah era post modern pemikiran-pemikiran strukturalis sudah berubah post strukturalis kalau yang sempatnya materialis juga berubah jadi digital uang pun dari uang kartal yang bentuknya kertas yang bentuknya lokam berubah jadi digital itu transaksi pelan-pelan akan berubah ke arah dana tanpa sadar kita masuk ke wilayah dan itu sebabnya kita harus tanya sebetulnya kita sudah sampai di sebelah mana ini apakah kita sudah bagian daripada program yang mereka sebut religionomi yaitu kita termasuk orang-orang yang dagang agomo agomo kita jadikan komoditas ngomong politik agomo latarnya agama ngomong ekonomi juga latarnya semua di latari agama perkembangan kompasionit kapitalisme proses itu sementara kita yang lulusan sekolah belum pahami kita masih bicara logika berpikir lama wah ini bahaya komunis ini komunis sudah habis tahun 90-an skenario sudah berubah kita masih melihat seperti itu kita masih bicara wah awas China komunis memang China tidak berubah setelah runtuh tahun 90 itu berubah semua kabinetnya si Jinping sekarang itu 70% lulusan harfa penasehat ekonominasi Jinping itu namanya Profesor Michael Hudson ekonomi dari harfa sampai menerapkan double currency itu teorinya Michael Hudson kapitalis China kalau sudah kapitalis lebih bahaya daripada China komunis karena kapitalis itu apa dia akan ekspansi minimal apa produknya dia akan di ekspansikan kemana-mana disebarkan kemana-mana kalau komunis itu hanya ideologinya ideologi komunis kalau kapitalis itu produk-produk mereka apapun disebarkan ke seluruh dunia jadi disitulah apa problem yang kita hadapi sekarang ini adalah sejauh mana kita menangkap perubahan-perubahan ini apakah kita akan tetap dengan menggunakan cara pandang lama seolah-olah perang dingin belum berakhir seolah-olah ini komunis sudah mengancam kita tidak bisa dari mana dilukung kapitalis tidak ada yang bisa menang disitu jadi kita harus merubah mindset kita melihat priyata yang ada terutama dalam perubahan-perubahan yang terjadi selama ini mulai tahun 90-an sampai tahun 2021 oh ternyata perubahan sudah sampai seperti ini dan sebagian program globalisasi kakal dan ini nanti akan menimbulkan konflik yang paling besar teori pendulung bahwa ketika globalisasi betul-betul digerakkan untuk merubah dunia yang muncul adalah teori pendulung bandul ini ada gerakan ke arah lokalitas munculnya bukan global tapi lawan global lokal itulah muncul lokalitas-lokalitas baru Eropa ini sekarang lagi disibukkan munculnya agama-agama pakan kuno pra-Kristen itu muncul sekarang ini identitas lokal kita orang-orang dari Denmark Sweden wah kita itu orang-orang Viking dulu mulai muncul sesembahan kita dulu Odin punya anak namanya Thor itu dibuikin film seri macam-macam dan berkembang jadi kepercayaan agama itulah paganisme baru hasil daripada pusat globalisasi malah memunculkan lokalitas Yunani mulai muncul dewa-dewa pagan kuno dimunculkan ini reaksi daripada usaha mengiring dunia ke arah global yang muncul malah fenomena lokalitas ini kita mulai muncul ini orang yang gak paham orang masih berpikir secara lama ketika terjadi peristiwa oh iya ada orang-orang Islam ketika akan melaksanakan sholat jumat ditembak di New Zealand wah ini pasti Kristen ternyata bukan penganut pagan agama Eropa Utara oh Brayton Tyrant ini ternyata menghanut paganisme bukan Kristen jadi ini fenomena-fenomena baru yang kita amati terus ternyata memunculkan lokalitas termasuk nanti di kalangan Islam Indonesia yang ada di jamaah NO ini itu bertahan sekarang mempertahankan lokalitas kenapa agar tidak ikut tenggelam di tengah arus globalisasi jadi itu yang fenomena-fenomena yang muncul ketika kita mempertahankan lokalitas itulah yang dianggap orang aneh aneh dunia sudah seperti ini mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi lama bagaimana pesantren-pesantren yang sudah mampu mendudukan universitas disuruh ngajarkan lagi sistem salah ngaji sistem pandongan sistem sorokan dan seterusnya gimana itu kan mundur tidak apa-apa tapi minimal kita mempertahankan inilah warisan zaman kuno yang pada masa itu mampu menunjukkan kehebatannya sebagai satu sistem pendidikan yang kemudian dengan secara sistematis dipinggirkan oleh sistem pendidikan Eropa kolonial jadi sekolah sehingga kita seolah-olah melihat oh pesantren itu pendidikan terbelakang pendidikan yang tidak mampu tidak mampu menciptakan modernitas kemajuan dan seterusnya itu yang format kita diformat seperti itu padahal kalau kita lihat faktanya oh tidak zaman dulu ketika pesantren menjadi pendidikan formal semuanya belajar dari situ dia maju teknologi ilmu pengetahuan apa saja maju berkembang di zaman itu nah itulah yang sedikit bisa saya sampaikan tentang tema pembicaraan kita untuk menjaga identitas Indonesia di tengah gelombang globalisasi ya kira ini mudah-mudahan nanti kita bisa membuka wawasan berpikir kita terutama ketika kita menghadapi bencana internasional yang disebut pandemi ini bagaimana kita bisa melihat sistem pendidikan formal sekolah tidak mampu menghadapi mereka menutup dan kemudian melakukan pelajaran daring sementara di pesantren tetap aja masih masuk pembelajaran masih berlangsung apa adanya masih mampu artinya pembelajaran terutama eto agama itu tidak berhenti dengan adanya pandemi ini hanya sekolah-sekolah yang berhenti tapi pesantren tidak masih masuk sampai saat ini kita berharap keadaan ini tidak akan dipaksakan pesantren pun harus tutup seperti sekolah pelajaran daring artinya pelajaran agama itu berhenti nanti tapi kita berharap kebijakan ini tidak dilakukan biarlah pesantren dengan segala resikonya meneruskan proses pembelajaran agama apa adanya dengan segala resikonya tapi sampai sekarang belum ada pesantren yang kena covid karena satu pesantren itu bisa 14 ribu 12 ribu ada 9 ribu satu komunitas sekalipun habis semua tapi faktanya sampai sekarang masih tetap berlangsung selamat menikmati